Susah-susah ngumpulin poin di Reset WKWK lawak banget Nggak gitu ya, nggak kayak gitu Ini yang komen-komen kayak gini nih ketahuan nggak nyimak turnamen internasional kayak di region-region lain Dan ini juga nih yang biasanya nggak ngerti kenapa tim region lain yang menang di turnamen internasional Kenapa? Karena mereka udah 2 season lalu menerapkan yang lagi diterapkan di Indonesia sekarang Ketika regular season ngumpulin poin sebaik-baiknya Buat nyari top 12 main di final day Nanti di final day poinnya di Reset Untuk mencari siapa yang paling layak untuk bermain di internasional Pasti lu pada bilangnya langsung kayak gini Ah bang, kalau di final day, kalau poinnya di Reset bakal ada unsur hokinya dong Nggak, ya nggak Mungkin ada tapi itu nggak berpengaruh besar Karena apa? Karena orang yang udah biasa main konsisten di regular season Udah pasti di final day mainnya kecenderungannya lebih siap Dan untuk mewakilkan Indonesia nanti di SEA Invitational Itu juga konsepnya bakal liga Jadi emang udah dituntut bermain konsisten dari fase liganya Biar apa? Biar setara sama regional-regional kayak Thailand, Brazil, dan juga Vietnam Yang memang udah menerapkan sistem-sistem kayak gini dari 2 season sebelumnya Makanya jangan eran kalau kemarin-marin kenapa Indonesia kalah mulu Karena lu aja masih nggak pede sama jagoan lu Lu aja masih nggak pede mereka main, ngumpulin poinnya sebanyak-banyaknya Diadu di final day poin Reset 0 Takut kalah kan lu sama jagoan lu Nggak pede kan lu sama jagoan lu kalau gitu urusannya Nggak pede kan lu sama jagoan lu